Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkulian praktik sistem pakar dengan bahasan-bahasa pemrograman prolog. Prolog banyak diaplikasikan di berbagai bidang, misalnya Intelligent Database, Natural Language Programming, Sistem Pakar, Machine Learning, Robot Planning, dan Problem Solving dari sebuah permasalahan. Kenapa prolog banyak digunakan? Karena prolog merupakan bahasa deklaratif. Artinya, programmer menentukan tujuan yang ingin dicapai dan interpreter dalam hal ini compiler prolog bekerja untuk mencapai tujuan itu. Artinya, programmer hanya menyatakan apa masalahnya dan menyerahkan sisanya pekerjaan itu ke prolog. Dalam pemrograman prolog, kita menentukan hubungan relasi antar objek. Misalnya kita lihat gambar ini. Di sini kita lihat ada dua buah objek, yaitu Mr. Gates dan buku yang warna putih yang sedang dia baca. Misalnya kita ingin menyatakan bahwa Bill Gates mempunyai buku yang berwarna putih. Artinya, kita akan menyatakan relasi atau hubungan kepemilikan antara dua objek, yaitu Mr. Gates dan buku yang berwarna putih. Saat kita bertanya apakah buku putih itu milik Bill Gates, maka kita sedang mencoba mencari tahu tentang relasi antara buku dan Bill Gates. Nah, relasi ini biasanya dijelaskan dalam sebuah rules atau aturan. Misalnya, buku putih itu milik Bill Gates, aturannya nih, jika buku tersebut ada di lemari buku yang ada di rumahnya Bill Gates. Jadi, aturan atau rules ini memungkinkan kita untuk mengetahui tentang suatu relasi, meskipun hubungannya itu tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai sebuah fakta. Maka, dalam pemrograman prolog, kita bisa menyatakan beberapa fakta tentang objek dan relasinya. Juga mendefinisikan aturan tentang objek dan relasinya, dan mengajukan pertanyaan tentang objek dan hubungannya. Fakta adalah unit informasi yang senantiasa biasanya dikatakan selalu benar. Misalnya, contohnya seperti ini. Reza kuliah di STMKG. Jika dituliskan fakta itu dalam prolog, maka dituliskan seperti ini. Objeknya ada dua, yaitu Reza dan STMKG. Sedangkan kuliah dikatakan sebagai relasi. Biasanya, untuk menuliskan relasi dalam prolog, ditulisnya dengan diawali huruf kecil. Pernyataan ini dalam prolog disebut sebagai sebuah predikat. Nanti lebih jelasnya, minggu depan akan diulas tentang predikat dalam prolog. Kuliah ini tadi, relationship atau relasinya ya. Dan dalam prolog, jika menuliskan sebuah fakta, merupa predikat ataupun perintah, selalu diakhiri dengan tanda titik dalam penulisan fakta. Dalam bahasa pemrograman prolog, artinya untuk mengakhiri sebuah fakta. Misalnya, ada fakta lainnya seperti ini. Anda membacanya seperti apa? Arianto, dosen di STMKG. Jika beberapa fakta atau banyak fakta kita kumpulkan, inilah yang akan menjadi database dalam prolog. Selain itu, bisa kita gunakan questions atau query dalam prolog. Yaitu, misalnya kita ingin mengetahui, misalnya, apakah Reza itu kuliah di STMKG. Dalam prolog, kita tuliskan seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, prolog akan melihat database atau kumpulan fakta yang sudah kita inputkan. Jadi, fakta itu apakah diketahui atau tidak oleh prolog. Karena tadi sudah kita tuliskan faktanya adalah Reza kuliah di STMKG, maka kalau kita melakukan pertanyaan, apakah Reza kuliah di STMKG, jawabannya ya. Kemudian, kalau kita lakukan proses query di prolog, misalnya, apakah Arianto kuliah di STMKG di dalam input database yang tadi Anda tuliskan kan tidak ada, maka prolog akan menjawabnya dengan no. Kemudian, ada yang namanya variable. Misalkan seperti ini. Kita ingin bertanya, apa perguruan tinggi tempat Reza kuliah? Ditulis dalam prolog, Apakah perguruan tinggi, koma X besar, koma tempat kuliah Reza. Dalam hal ini, X besar ini adalah dikatakan sebuah variable, yaitu variable yang mewakili suatu objek yang belum diketahui oleh penanya. Untuk menjawab pertanyaan itu, prolog akan mengetahui nilai X jika ada. Selama kita tidak mengetahui nilai suatu variable, maka ia dikatakan sebagai variable bebas. Misalnya, kita tanya seperti ini. Maka jawabannya tentu adalah STMKG. Reza kuliahnya di mana? Atau Reza kuliah di perguruan tinggi mana? Nah, maka variable I, X-nya adalah STMKG. Karena apa? Faktanya sudah ada di dalam database yang Anda buat. Kemudian ada konjungsi dari tujuan yang ingin kita dapatkan dalam membangun sebuah program. Misalnya, apakah Reza belajar kepada Pak Haryanto? Misalnya, seperti itu. Di sini, kita bisa mencari tahu apakah Reza kuliah di perkuliahan yang diajarkan oleh Pak Haryanto. Pertanyaannya seperti ini. Reza kuliah. Misalnya, mata kuliahnya adalah Alprog. Dosennya, Pak Haryanto, menjadi dosen di mata kuliah Alprog. Di sini, Alprog dikatakan sebagai variable. Ingat ya, variable itu dituliskan huruf awalnya adalah huruf kapital. Di sini, Anda lihat, kita ada pertanyaan yang terdiri dari dua goals atau tujuan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, prolog pertama-tama akan menemukan mata kuliah dulu, yaitu Alprog. Di mana Reza adalah tarunannya atau mahasiswanya, kemudian mencari tahu apakah Pak Haryanto ini dosennya atau yang mengajarkan Alprog. Alprog ini berperan sebagai sebuah variable. Biasanya, bentuk konjungsi dari sebuah goal digambarkan dalam diagram pohon. Kemudian adalah rules. Misalnya seperti ini. Jika kita tulis dalam prolog, misalnya seperti ini. Jadi, teacher akan mengajarkan student. Teacher meletcher mengajarkan subjek tertentu, mata kuliah tertentu, dan student akan belajar mata kuliah tertentu. Nah, ini semua yang dikatakan sebagai klausa. Titik dua minus ini dibacanya adalah if. Dan ada koma. Di sini, teacher mengajar mata kuliah. Kemudian, ada student yang belajar mata kuliah itu. Nah, tanda koma ini merupakan dibaca N. Tentu saja, dalam sebuah fakta, dalam prolog diakhiri dengan tanda titik. Sekarang kita lihat struktur. Digunakan untuk membangun sebuah struktur data yang biasanya kompleks. Contoh, misalkan, Reza memiliki buku Laskar Pelangi. Misalkan, ini sebuah fakta ya. Nah, sekarang, Kit ingin mendapatkan informasi tentang buku. Dalam hal ini, buku Laskar Pelangi. Setiap benda, dalam hal ini, buku akan memiliki atribut. Nah, biasanya kita untuk merepresentasikan sebuah buku. Ya, tentu saja, buku itu punya judul dan pengarang. Setidaknya seperti itu ya. Maka, dituliskan dalam prolog bentuknya seperti ini. Reza memiliki sebuah buku. Judulnya adalah Laskar Pelangi. Dituliskan seperti ini. Diakhiri tanda titik. Kemudian, jika sekarang kita ingin buat nih, ingin menunjukkan bahwa data buku itu lebih detail. Misalnya, diberi lain judul buku adalah pengarangnya. Kita tambahkan, misalnya, nama pengarangnya. Hirata. Nama belakang dari pengarang buku. Selanjutnya, jika pengarang yang tadi hanya ada nama belakangnya, kita akan lengkapi. Nah, kita masukkan pemakaian interpreter interaktif. Jadi, dalam SWR Prolog, pertama kali Anda sudah mempraktekan ya, harusnya ya, akan ada prompt ini, tanda tanya, dan minus. Oke, ini adalah biasa ya, kalau Anda pertama kali menggunakan bahasa pemrograman, Hello World. Oke. Kalau Anda menuliskan Hello World, dan write Welcome to Prolog, maka SWR Prolog akan mengeluarkan jawaban Hello World dan Welcome to Prolog. Write dan NL ini adalah dua contoh built-in predicate, atau BIP-nya, pada SWR Prolog. Dan write sesuatu, misalnya X dalam tanda kutip, berfungsi untuk mengeluarkan tulisan di X dan NL yang berfungsi untuk memindahkan keluaran berikutnya ke baris yang baru. Nah, ingat, seperti tadi yang disampaikan, perintah pada Prolog harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, ini adalah aritematika pada interpreter interaktif SWR Prolog. Bentuknya seperti ini. Proses penjumlahan, X is 1 tambah 2, jawabannya X, dalam hal ini variabelnya adalah 3. Oke, bisa Anda lakukan, praktekkan, ini satu persatu. Jadi, dalam kalkulasi aritematika pada SWR Prolog dilakukan dengan predikat is. Tanda sama dengan pada Prolog digunakan untuk memeriksa kesamaan termnya. Berikut adalah, masih berkaitan dengan sintak ya, pada SWR Prolog, operator perbandingan nilai numerik pada Prolog. Jadi, kalau dalam simbol matematika sama dengan, simbol pada Prolog adalah, sama dengan titik 2, sama dengan, menulis program pada SWR Prolog. Biasanya, menulis program di SWR Prolog digunakan editor teks, misalnya Notepad atau Notepad++. Tapi, di SWR Prolog juga dilengkapi dengan editor untuk memeriksa sintak dari program yang dibuat. Nah, cara membuat skrip pada Prolog, misalnya kita gunakan operating systemnya Windows, Anda bisa lakukan perintah seperti ini. Anda pilih file, new, kemudian, beri nama file, pastikan jenis file di Prolog source-nya, berekstensi .pl. Jika nama file sudah ditentukan, maka kita dapat menulis pada teks editor yang ditentukan. Berikut ini adalah, step by step menulis kode program. Pertama, bisa gunakan Notepad. Kedua, ingat, setiap klausa, atau fakta, dalam Prolog harus diakhiri dengan tanda titik. Klausa di dalam Prolog menggunakan logika predikat, dan penulisan predikat menggunakan huruf kecil. dan ini sekedar tips saja, supaya pekerjaan hasil penulisan program Prolog terdokumentasi dengan baik, buat satu buah folder di drive C, dengan nama SWA Prolog, kemudian tulis program berikut, menggunakan Notepad. Simpan filenya, menggunakan misalnya nama latihan1.pl. Jika ada pertanyaan, bisa Anda tuliskan di kolom komentar, form dari, misalnya kita akan menjalankan program dengan query seperti ini. Misalkan, jalankan program query dengan perintah, apa hobi dari Aji? Coba cek program Anda, kalau jawabannya adalah karate, atau badminton, bisa Anda cek, apa saja hobi dari Aji. kemudian untuk soal latihan, Anda bisa buat program dengan nama latihan 3, di SWA Prolog, dengan problemnya seperti ini, Adi mengikuti kuliah sistem pakar, nilai kuliahnya 78, Ida mengikuti kuliah sistem pakar, nilainya 45. Syarat lulus mata kuliahnya adalah 55. Anda buat tentukan untuk menjawab pertanyaan ini, tiga pertanyaan ini, menggunakan prolog. Kita list seperti ini, Adi kuliah sistem pakar, sistem pakar, kita singkat misalnya SISPAC, oke, Anda tuliskan ya, di latihan Anda, kemudian Ida kuliahnya sistem pakar juga, Adi nilai sistem pakarnya 78, Ida 45 dituliskan seperti ini, rule-nya, lulus kalau, jika, kuliah sistem pakarnya, nilainya, lebih besar dari 55. Sekarang kita jawab pertanyaan yang tadi, berapa nilai sistem pakar dari Adi? Kita tanya, kita berikan query seperti ini, Adi, nilai sistem pakarnya berapa? Terus ini berapa? Kalau jawabannya 78, betul, karena kita tadi tuliskan faktanya seperti itu ya. Siapa saja yang lulus sistem pakar? Hanya Adi, karena tadi, rule-nya, dia akan lulus kalau nilainya lebih besar dari 55. Yang lebih besar nilainya dari 55, hanya Adi. Kalau jawabannya ada yang lainnya, berarti program yang kamu buat, atau menulis faktanya, keliru. Kemudian, apakah Adi lulus mata kuliah sistem pakar? Ya, karena nilainya di atas constraint-nya. Jika dicoba untuk menguji apakah Ida lulus, maka akan diperoleh hasil? No, karena dia nilainya di bawah constraint. Oke, silakan Anda ikuti langkah-langkah ini. Oke, untuk tugas, silakan Anda buat bahasa pemrograman prolog untuk kasus susunan yosilah keluarga kerajaan Inggris dengan bagannya yang Anda lihat di layar. Kemudian, jawab pertanyaan nomor 2. Gunakan SWI Proc. Tugas kedua adalah bisa Anda baca permasalahan dan cari solusi dari masalah yang diberikan di problem 2. Buat aturan untuk menemukan solusi dari pertanyaan yang disampaikan A, B, C, D. Kumpulkan file dalam bentuk notepad dan .pl-nya. Bisa notepad atau notepad++ ya. Beri narasi tugas dalam Word. Kemudian, kirim folder tugas dengan file namenya nomor absen, nama, dan praktek sistem pakar underscore satu. Baik, terima kasih. Itu yang ibu dapat sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.